Allah SWT, dimana pada malam hari ini kita selaku makhluknya melaksanakan kegiatan berupa pelantikan dan penutupan TUT ini diberikan semangat hidayahnya untuk kegiatan ini. Amin. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. 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 Kemudian website dan landing page. Leadership dan teamwork. Kemudian pengalaman kerjanya. Teknisi komputer. Masya Allah. Super surveyor. Kemudian pelatih ekskul pramuka. Guru pripat. Kemudian event organizer. Ramadan book fire. Kemudian banyak sekali. Termasuk marketing alfa tekno. Marketing bimbel book. Pengajar komputer. Database administrator. Dan lain sebagainya. Masya Allah. Banyak sekali kurupun kuiti ini. Ada 29. Kemampuan yang dimiliki. Pengalaman bisnisnya. Ini pengalaman bisnisnya. Ada 13. 13 ya. Founder. Rapipsel. Dokter laptop dan komputer. Kemudian aneka. Kaktus mini Cirebon. Kemudian kerupuk selangit. Sky limited. Apa ini? Skyliner digital ID. Belajar digital. Buku bisnis net. Cirebon store. Agen ham. Cirebon. Agen nasibok. Wah. Founder ini. Pengalamannya luar biasa. Di organisasi dan sebagainya. Tidak biasa saya sebutkan. Satu persatu ini. Serta prestasi yang diraih pun. Luar biasa. Peserta terbaik. VCT Jabar. Angkatan enam. Juara harapan olimpiade kimia. Masya Allah. Juara satu apa nih? Kicking Semanda. Wah. Semanda juga ya. Cirebon. Itu saja mungkin kurikulum VT yang bisa saya sebutkan. Tidak bisa saya sebutkan semuanya. Untuk mempersingkat waktu silakan kepada Pak Rudy untuk mengisi acara ini dengan leluasa. Terima kasih. Mangga dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. 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 Suara Pak Rudy kekecilan. Halo. Suaranya kekecilan Pak. Pak Rudy. Halo. Halo. Ya Pak lanjut dulu Pak. Ya Pak, sudah Jelas ya suaranya ya Masa lepas headset Dari headsetnya kayaknya Ya, sudah Pak, sudah Dilanjut Pak Halo Halo, ya Pak Ya Pak, halo ya Ini aja Pak, minta dibantu Buat share screen materinya Karena saya ini pakai handphone Laptop juga kendala di audio Baik Pak, baik Terlampar Halo Cek Terlampar, maaf Terlampar Tadi ngomong sendiri Kok gak ada yang ngenyautin Pas buka, ya Allah kok gak ada Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, mohon maaf Saya Ambil alih dulu Sehubungan Alhamdulillah Pejabat yang mewakili Bapak Kepala Subdirektorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI Pusat ya Jakarta Telah hadir di tengah-tengah kita Namun sebelumnya Saya Ingin cek sound dulu nih Pak Dadan Dari Subdit Kementerian Agama RI Barangkali sudah bisa open mic Cek sound Halo Bapak Dadan Halo Oke Alhamdulillah ya Tidak telah hadir Gimana kabarnya Pak Dadan Alhamdulillah sehat Pak Sehat Alhamdulillah Sama-sama sehat Saya juga Alhamdulillah Terima kasih Pak Dadan Telah menyempatkan hadir Di tengah-tengah kita Para Orang tua Dan para pendidik Yang tergabung Dalam komunitas Kanal pelatihan Sagusapop Satu guru Satu kola Pembiasaan Baik Acara Sambutan Pada penutupan TOT Dan pelantikan Pengurus nasional Sagusapop ini Sehubungan dengan Telah hadirnya Pak Dadan Akan Saya mulai ya Dengan mengawali Mari Basmala Sama-sama Semuanya Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu Wannastainuh Wannastagfiruh Wannamujubillahi Mingsurri Alhamdulillah Sinawasayati Amalina Mayyahdillah Falamudillalah Huwamayyuklil Falahadiyalah Ashadu Allah Ilaha Ilallah Wahdahu La Syarikalah Wa Ashadu Anna Muhammadan Abduhu Warasul Allahumma Salli Ala Muhammadu Wa Ala Ali Muhammad Kama Sola Ta'ala Ali Ibrahim Wa Barik Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Baruk Ta'ala Ali Ibrahim Alhamdulillah 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 Kita telah berkumpul Di sini Di Majelis Ilmu Yang Mulia Majelis Silaturahim Berbasis Tolabul Ilmi Dan berbagai manfaat Yang diselenggarakan oleh Kanal pelatihan Sagusapuk Satu guru Satu pola Pembiasaan Sebagai pengantar Perlu saya ulangi lagi Bahwa Kanal Sagusapuk ini Didirikan Tahun 2018 Tepatnya bulan Januari Di gedung Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI Di Jakarta Di gedung A lantai 3 Bertepatan Dengan Event Temu Nasional Para pelatih Dan juga Menemu Balin Menulis Dengan Mulut Membaca Dengan Telinga Ikut Berkontribusi Menembus Rekor Muri Untuk Kategori Literasi Digital Terbanyak Saat itu Alhamdulillah Saya Selaku Ponder Membersamai Para orang tua Dan sahabat pendidik CNKRI Melalui Kanal ini Sejak Tiga tahun Pertama Yang Diketuai Oleh Ketua Unumnya Bapak Haji Abdullah Yus Seorang Visitor Pendidikan Agama Islam 2015 Berasal Dari Kota Binjai Sumatera Utara Kemudian Tiba Saat ini Yaitu 2021 Hingga 2024 Alhamdulillah Telah Terpilih Yaitu Bapak Ketua Umum Pak Jamaludin SPD Selaku Pengganti Beliau Dan Beliau Pak Haji Abdullah Yus Tetap Berada Di Barisan Kepengurusan Sagusapop Sebagai Ketua Majelis Penasehat Sagusapop Bersama Yang lainnya Kemudian Di samping Ketua Umum Pak Jamaludin Ada Penanggung jawab Kanal Yaitu Bapak Wu Hanasua MPD Kemudian Para ketua Bidang Yang lainnya Seperti Ketua Satu Dari Garut Putranya Ibu Doktor Penti Ibu Doktor Penti Ini adalah PGRI Garut Jawa Barat Sekaligus Beliau juga Alumni Sagusapop Angkatan pertama Di gedung P4 TKI Bandung Dekat gedung Sate Kemudian Ketua Duanya Yaitu Ibu Rina Dari Cianjur Jawa Barat Ketua Tidanya Adalah Madam Hedy Mohtarija Dari Kota Bekasi Kemudian Ketua Empat Ibu Nur Lailah Dari Losari Cirebon Jawa Barat Lalu Sekretaris Umumnya Yaitu Dari Medan Ibu Selvi Yang sudah Tak asing Lagi Senantiasa Men-share Flyer-flyer Impu-impu Kegiatan Sagusapop Kemudian Dibantu oleh Sekretaris Satu Ibu Pipit Dan Sekretaris Dua Ibu Juhair Dari Cengkareng Lalu Bendahara Umum Yaitu Ibu Yeti Heriati Esti Dari Bojongsoang Bandung Jawa Barat Dibantu Dengan Bendahara Satu Dan Bendahara Dua Yaitu Amina Zohrah Dari Lombok Nusa Tenggara Barat Dan Ibu Kupu Herawati Dari SMA AN95 Jakarta Barat Dan Seterusnya Hingga Bidang-bidang Lainnya Kebawah Dan Koordinator Wilayah Kecamatan Kabupaten Kota Dan Provinsi Yang lainnya Yang insyaallah Nanti akan Terlampir Disare Di grup Sagusapop Manapun Grup WA Maupun Grup Telegram Alhamdulillah Tiga tahun Pertama Sagusapop Telah Sukses Mengadakan Pelatihan-pelatihan Baik Luring Maupun Daring Memanfaatkan Media Sosial Seperti Whatsapp Telegram Maupun Zoom Webex Dan yang lainnya Kemudian Kita juga Mempunyai Channel Youtube Dan blog Sagusapop Lalu Lalu Ada Bidang Literasi Baik Literasi Digital IT Maupun Literasi Religi Alhamdulillah Kita juga Merespon Kebutuhan Para orang tua Dan guru Khususnya Bagi mereka Yang ingin Belajar Ngaji Dari dasar Dengan Adanya Tim Pejuang Subuh Sagusapop Yang Akan Membersama Kita Bacaan Al-Quran Dari dasar Setiap Pagi Jam 5 Sampai 5 45 Waktu Indonesia Barat Kemudian Alhamdulillah Sagusapop Juga Dipercaya Oleh Ibu Pengawas Adetit Timguman Di Jakarta Selatan Untuk Menakodai Kegiatan Tour Wisata Tour De Bali Indonesia Plus Pelatihan Guru Melek IT Alhamdulillah Bahkan Jika saja Tidak Keburu Pandemi COVID Mas Sagusapop Rencananya Akan Memprogramkan Membuka Tabungan Wisata Untuk Keluar Negeri Ketiga Negara ASEAN Terdekat Dulu Singapura Malaysia Dan Thailand Sambil Mengembangkan Budaya Literasi Dan Yang Lainnya Insyaallah Boleh Diikuti Saja Nanti Pantau Terus Informasinya Di Grup Sagusapop Baiklah Itu Sekedar Pengantar Dari Saya Selaku Ponder Sagusapop Saya Kang Asep Dengan Nama Asli Asep Bunawan MPDI Dari USA Urang Sunda Asli Kuningan Jawa Barat Alhamdulillah Sahabat dan juga senior saya dari Kementerian Agama Telah hadir yaitu Pak Dadan Mewakili dari Kepala Subdirektorat Pendidikan Agama Islam Kementerian RI Jakarta Untuk itu Sambutan Dan Motivasi Bagi beliau Dari beliau Untuk kita semua Saya langsung saja Persilahkan ya Kepala Dadan Silahkan Pak Dadan Ya Terima kasih Bapak Asep Gunawan Yang telah memberikan Kesempatan kepada Saya untuk Memberikan Motivasi Kepada teman-teman Di Canggisabok Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Uju syukur Patut kita aturkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena hanya Kehendaknya lah Acara Majelis Ilmu Zoom meeting Sago Saabof ini Bisa terselenggara Dengan lancar Alhamdulillah Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga atas kehadiran teman-teman pada Majelis Ilmu ini Jadi Majelis Ilmu Zoom Meeting Sago Sapok ini adalah ajang silaturahmi Sekaligus tolabul ilmi untuk berbagi manfaat kepada semua tenaga pendidik yang ada di Indonesia Terutama pada grup yang sudah kami buat di grup SD yaitu DPAI seluruh Indonesia Dan acara ini sangat bermanfaat sekali karena dimulai dari kegiatan yaitu pasien Dan beberapa membuat modul dan juga ada yang kita ketahui adalah cara membuat blog Ini sangat bermanfaat sekali dan kita nanti akan membuka kembali acara kegiatan peningkatan ICT Insya Allah juga kita akan kembangkan lagi pada guru-guru pendidik yang nanti kita adakan kegiatan di tahun depan Karena tahun ini kita sudah selenggarakan di Kabupaten Bandung kemarin Dan kebetulan sebagai narasumber kegiatan ICT adalah Bapak Asep Gunawan sendiri Dan saya berharap dengan mimpi di acara ini Dan saya juga berharap kepada teman-teman untuk bersungguh-sungguh Untuk mendapatkan materi yang benar-benar fresh tentang perkembangan IT secara menyeluruh Dan jangan sungkan untuk mencari poin-poin yang kurang jelas Silahkan nanti tanyakan kepada materi saat sesi-sesi yang sudah diberikan yaitu sesi-sesi tanya jawab Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Panitia juga yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik Semoga kerja keras rekan-rekan dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT Semoga ilmu yang ada di seminar ini menjadi jariah bagi rekan-rekan semua Amin Akhir kata, saya mewakili teman-teman subjet SD mengapresiasi acara ini Dan mohon maaf belum bisa mengikuti kegiatan ini dari awal dan sampai akhir Dan saya juga berharap acara ini berjalan dengan lancar Semoga teman-teman tetap bersemangat dan siap untuk menjalankan program ini Di lingkungan sekolah atau di lingkungan masing-masing Begitu sambutan dari saya dan motivasi dari saya Sekian dan kita nanti ketemu di suatu saat di kegiatan ICT yang nanti kita selenggarakan di subjet SD Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Dadan Yang mewakili keluarga besar subdirektorat dari Kementerian Agama Republik Indonesia Jakarta Alhamdulillah telah berkenan hadir dan memberi sambutan motivasi kepada kita semua Perlu pada dan ketahui juga bahwa Alhamdulillah dari alumni pelatihan kita Edisi Grand Cokro Hotel Bandung Cihampelas Pada Maret kemarin Alhamdulillah kita telah menobatkan Peserta pelatihan IT terbaik Number one yaitu Dari Sumatera Selatan Bapak Imam Taufik Yang kebetulan beliau adalah pengurus Bidang-bidang IT dan penjamin mutu kanal Sagu Sapop senasional Oke tepuk taman virtual bagi semuanya Khusus nih buat Pak Imam Taufik Alhamdulillah beliau juga narasumber tetap Bagi Sagu Sapop Dan luar biasa sekali eksplor bersama sahabat-sahabat lain Terima kasih Pak Dadan telah mempercayai Khususnya saya Kang Asep dan juga Kena Sagu Sapop dan teman-teman lain Untuk pelatihan-pelatihan IT Baik saat di Bandar Aceh Sabun kemudian Padang Dan wilayah-wilayah Indonesia lainnya Mudah-mudahan pandemi cepat berakhir Dan kita bisa bersama kembali di darat Kopdar Kopi Darat bersama Pak Dadan dan keluarga besar lainnya Insya Allah Kemudian langsung saja Ke pelantikan Sebentar dulu Ke pelantikan Perlu diketahui bersama oleh seluruh peserta Bahwa ini Santai saja Tapi insya Allah tanpa mengurangi makna Dari keseriusan, niat, dan perjuangan kita semua Untuk menciptakan perubahan Karena jika tidak berubah Kita akan tergilas zaman dengan sendirinya Zaman ini telah dianugerahi Allah dengan kemajuan informasi teknologi Dan berbicara teknologi tentunya kolaborasi sebuah keniscayaan Kemudian juga Masa pandemi ini merupakan lompatan emas bagi kita untuk menciptakan hal-hal yang kreatif Inovatif dan pokoknya brilian Jangan kehilangan cara untuk menata pembelajaran Untuk menata proses tolak bulu ilmi dan berbagi manfaat Meski di tengah ujian berupa pandemi COVID ini Tapi mudah-mudahan kita benar-benar bisa hijrah dari buta IT menuju melek IT plus religi Kenapa Sagusapop menempatkan religi untuk mengawal IT? Karena IT tanpa pengawalan religi Maka akan kebablasan tak menuai arah tujuan yang jelas Oke, baik para partisipan seluruhnya Nama kanal Sagusapop Kepanjangan nama kanal satu guru, satu pola pembiasaan Tempat dan tanggal pendirian adalah gedung A lantai 3 Kemendikbud RI Jakarta Januari 2018 Bertepatan dengan kontribusi Ponder dan Sagusapop menembus rekor muri untuk kategori literasi terbanyak Bersama menemu baling, menulis dengan mulut, membaca dengan telinga Bagi yang penasaran aplikasinya Nanti minta saja pelatihan ke Ibu Selfie di Sagusapop Sagusapop telah menyediakan Zoom Meeting satu tahun ke depan Dan Zoom ini silahkan manfaatkan sebaik-baiknya Untuk kemanfaatan, tolabul ilmi, dan berbagi manfaat lainnya Kemudian pelindung kanal insya Allah Dan pasti itu Rab semesta alam Allah subhanahu wa ta'ala Satu pola pembiasaan sebagai rujukan adalah Pola pembiasaannya Rasulullah SAW Membiasakan kepada diri kita, pendidik dan orang tua Lalu menularkan kebiasaan positif ala Rasulullah Kepada anak didik kita, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah Kemudian ruh utama kanal ini adalah tolabul ilmi Pengembangan diri agar kita terhindar dari kekerdilan diri Kemudian berbagi manfaat Kita telah menyumbang dana kemanusiaan bagi muslim, saudara-saudara muslim kita di Palestine Bagi korban bencana alam Kita juga menyantuni anak yatim pada Ramadan kemarin Dan juga pisabililah menyumbang kepada beberapa mesjid terpilih Kemudian format nomor sertifikat Sagusapop adalah 021.1-K52-1-5-2018 Pengarah kanal adalah Ibu Hajah Ipi Hidawati MPDI Dari Pondok Pesanren Binaul Umah, Kuningan Jawa Barat Kemudian Dr. Penti Inayati MPD dari Garut Penanggung jawab kanal Bapak Uhana Suha MPD Ketua umum kanal Jamaludin SPD Ketua satu, yaitu Kabin Sumber Daya Manusia dan Organisasi atau SDMO Yaitu Saudara Asa Robi Azizan dari Garut, Jawa Barat Ketua dua, merupakan ketua bidang perencana dan program adalah Ibu Rina Handayati SPD Dari Cianjur, Jawa Barat Ketua tiga, yaitu Kabin Literasi IT atau Digital adalah Madam Hedy Mohtarija Seorang guru ahli musik dan telah melanglang buana ke luar negeri Dan juga ahli bahasa Inggris dan Perancis Beliau juga dipercaya mewakili kanal Sagu Sapop Sebagai duta literasi di pimpinan pusat Ikatan Guru Indonesia Dan membidangi salah satunya adalah Blom Kemudian ketua empat, yaitu Kabin Literasi Religi adalah Ibu Nurlaylah Ibu Ustadah Nurlaylah MPDI dari Losari, Cirebon, Jawa Barat Dilanjutkan dengan Sekretaris Umum yaitu Ibu Raden Ajeng Selvi Satya Dewi SPD Dari Medan, Sumatera Utara Sekretaris satu Ibu Pipi Despita SPD MSI dari Medan Sekretaris dua Ibu Juhairia SPD MSI dari Cengkareng Yang merupakan dosen juga di salah satu perguan tinggi Kemudian Bendahara Umum yaitu Ibu Yeti Heryati ST dari Bojongsoang, Gandung, Jawa Barat Bendahara satu Ibu Aminah Zohra SPDI Bendahara dua Ibu Kuku Herawati MPD Bendahara satu Ibu Aminah Zohra dari Nusa Tenggara Barat Lombok ya Jadi kalau sahabat-sahabat orang tua dan pendidik Sagu Sapop ingin refreshing ke Lombok Di sana ada saudara kita Ibu Aminah Zohra bersama sang suami ya Luar biasa ya hubungan kepada Sagu Sapop ini Lalu Dewan Penasehat Kanal diketahui oleh Bapak Haji Abdullah Yus MA dari Medan Kemudian Ibu Hajar Sri Ratnawati MPD Kepala Sekolah di salah satu wilayah di Kabupaten Tengkuningan Juga pendiri Rumah Al-Quran Kemudian Ibu Kepala Susi Heri Sandi SAG dari Pagar Alam Sumatera Selatan Bapak Haji Abi Muhammad MPDI pengawas di Indramayu, Jawa Barat Ibu Ratna Sari MPDI pengawas di Tanah Abang, Jakarta Pusat Bapak Haji Omai Patur Rahman, Kepala MTS di Tasik Malaya Kemudian Bapak Haji Arpan dari Nusa Tenggara Barat Ibu Hajar Mubaroh dari Cianjur, Jawa Barat Ibu Hajar Nur Ajijah, Kepala MTS 14 Jakarta Timur Dan juga Grup Berprestasi Kementerian Agama Republik Indonesia Lalu Ibu Teti Sumiati MPDI, Cingambul Majalengka Kemudian Sagu Sabob juga memiliki tim penjamin mutu pelatihan Yaitu Bapak Imam Taufik MPDI dari Sumatera Selatan Beliau juga merupakan alumni pelatihan bersama Padada dan Kang Asep Di Grand Cokro Hotel Bandung, Ciham Plus Pada edisi Maret dan dinobatkan sebagai peserta pelatihan IT terbaik Untuk zona barat dulu Kemudian Bapak Sugianto SPDI dari Bekasi Tim penjamin mutu dan insinyur anak Susanti Yusman Magister Engineering dari Padang, Sumatera Barat Lalu tim penelitian dan pengembangan Di sini ada Bapak Rudi Permana Magister Komputer Yang malam ini juga bertugas untuk memberi sajian Cara membuat blog supaya dakwah dan edukasi kita berkembang Menjadi dakwah dan edukasi bil kolam dengan tulisan Digital ini rekam jejaknya sangat bagus Dan bisa diwariskan kepada anak turunan kita Supaya dakwah kita benar-benar berkembang Meskipun kita pelakunya telah tiada Namun akan jadi jariah ilmu bagi generasi berikutnya Untuk itu malam ini benar-benar disiapkan segala halnya Untuk memacu diri Sharing bersama sahabat Menciptakan konten-konten positif Untuk meng-counter konten-konten negatif di dunia maya Kemudian Ibu Gusti Dewi Mona Lisa Merupakan instruktur kuisis Indonesia dari Medan Ini merupakan timnya Bapak Rudi Tim penelitian dan pengembangan Saku-Sapom Lalu ada tim HUMAS yaitu dokteran Lesuka di MPD Juga PGRI dari Kuningan, Jawa Barat Kemudian Ibu Imas Mas Waryah dari Sleman, Yogyakarta Lalu Ibu Emi Rusnawati Merupakan ketua kanal literasi bersama Ibu Santi Juga disini sebagai tim HUMAS Saku-Sapok Ibu Rumah Nur Hasanah Dari Sukabumi, Ibu Dini, Ibu Heni, Ibu Anita Dari Bekasi, Parigen dari Wonogiri, Jawa Tengah Dilanjutkan dengan tim kerjasama dan sponsorship Yaitu dokter Nastain Magister Humaniora dari Kota Batam Kemudian Pak Abdul Wahab Pak Haji Abdul Wahab merupakan suami dari Ibu Amina Zohra Nusa Tenggara Barat Lalu Madam Heidi Mohtarija Lalu dokter Anda Krisma Zuita Nainggolang Ya blogernya Saku-Sapok Nanti yang ingin belajar blog Selain dengan Parodi Bisa dengan Ibu Krisma Zuita Nainggolang Kemudian Pak Misaran Sah MPDI dari Kalimantan Selatan Kemudian tim publikasi dan dokumentasi Disini ada Ibu Dewi Anggreni Puskita Dewi SPD Dari SD Islam Tabanan Pulau Bali, Indonesia Beliau juga selain pendidik kelas 5 SD Juga sebagai penyiar broadcast Yang ingin belajar broadcast Nantikan ya tanggal mainnya di Majelis Ilmu Jumiting Saku-Sapok Bersama Ibu Dewi Anggreni Puskita Dewi Lalu Ibu Yulianti dari Cilegon Lalu Ibu Santi Ramadhani dari Padang Ibu Marsih dari Bogor Ibu Ratna Sari Eka dari Tanah Abang Kemudian Koordinator Pelatih dan Narsum Ada NH Wijaya Ibu Nur Hikmah Wijaya SPD dari Bekasi Bapak Adis Sampurna Arifin Kim Barom Donah dan seterusnya Kemudian Saku-Sapok memiliki tim pejuang subuh Saku-Sapok Yang akan mengingatkan kita untuk bangun pagi Membiasakan bangun pagi Alah bisa karena biasa Karena Saku-Sapok satu guru Satu pola pembiasaan Mari kita biasakan yang baik-baik Sebagaimana pembiasaan Rasulullah Muhammad Yang diketahui pejuang subuh Saku-Sapok Oleh Bapak Salim dari Ungaran Semarang, Jawa Tengah Ibu Cud Anisah merupakan tim beliau Ibu Cud Anisah ini Aceh namun bertugas Sebagai pendidik di Jakarta Lalu Ibu Linlin Nur Baniyah SPD-MPD Lalu Bapak Endang Lalu Ibu Patika SPDI Dan yang lainnya Saya tidak bisa menyebutkan semuanya Karena kebawahnya masih banyak Di lampiran ada koordinator wilayah Untuk masing-masing kecamatan Kemudian kabupaten, kota, dan provinsi Seluruh Indonesia Jadi nantikan saja share-sharnya di media sosial Untuk kata-kata pelantikan Insya Allah kita akan berjumpa lagi Di hari ahad depan Sekaligus penerbitan sertifikat elektronik Bagi seluruh pecinta Saku-Sapok Baik member pelatihan Maupun para pengurus Sekali lagi Untuk menutup sesi ini Mari kita tepuk tangan virtual Bersama-sama Satu, dua, tiga Dan kita hamdalah bersama-sama Alhamdulillah Irabiun Alhamdulillah Irabiun Alhamdulillah Dan sesi padada Dan barangkali Masih ada yang mau diungkapkan Silahkan dari para peserta Tanya-jawab Silahkan Siapa dari mana? Saya kasih kesempatan untuk sesi tanya-jawab Mumpung masih ada padadaan dari Kementerian RI Dan mumpung masih ada saya di sesi ini Ibu Cud Anissa Baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Malam hari ini Terima kasih Saya ucapkan kepada Bapak Yang mewakili dari Subdit Kemenak RI Bapak Dadan Yang saya hormati Bapak Founder Founder Sagusapop Kang Asgun Asep Gunawan MPDI Yang selalu Memotivasi saya Untuk ikut selalu di Sagusapop ini Dan yang saya hormati Para Pencinta Sagusapop Di seluruh Indonesia Yang tidak mungkin saya sebutkan Satu persatu Namun tidak mengurangi Rasa hormat dan takzim saya Di sini saya hanya ingin Sebenarnya Apa ya Mengucapkan terima kasih Yang tak terhingga Saya sebenarnya malu juga ini Untuk bergabung dengan Sagusapop Karena saya Sesungguhnya tidak Punya apa-apa Tidak memiliki apa-apa Hanya Minat saya yang besar Untuk mengikuti terus Sagusapop Dan Sekaligus Silaturahim saya Agar Saya dapat menambah Ilmu pengetahuan Bertolobul ilmi Dengan Sagusapop Di sini Karena Alhamdulillah Sudah datang Atau hadir Di tengah-tengah kita Dari kemenak Saya hanya ingin Menitipkan pesan Gitu Bapak Agar Guru-guru Agama Islam Guru-guru pendidikan Agama Islam ini Di seluruh Indonesia itu Lebih diperhatikan Lagi Apalagi Sekarang ini Kan Yang untuk Pak Apa P3K itu Ya Pak Mudah-mudahan P3K ini Dapat Membawa Sesuatu Perubahan Bapak Teman-teman Kita Dan bisa Bertambah Lagi Jumlahnya Pak Lebih Banyak Lagi Ini khususnya Untuk guru-guru Pendidikan Agama Islam Di seluruh Indonesia Pak Sesungguhnya Guru-guru Agama itu Menunggu Sekali P3K ini Pak Mudah-mudahan Itu terwujud Untuk teman-teman Kita Lebih banyak Lagi Kemudian Untuk ini Pak Lagi Pak PPG Untuk PPG Itu juga Pak Mohon Apa Jumlahnya Itu harus Lebih jelas Lagi Karena Teman-teman Kita Ini Menunggu Pak Apa Namanya Informasi Yang jelas Dari Kemanak Tentang PPG Ini Barangkali Itu saja Pak Karena Bapak Sudah hadir Di sini Mohon Untuk Penjelasannya Pak Terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Sebelum Pada Dan Menjawabnya Saya kasih Kesempatan Satu Penanya Lagi Kita Tampung Dulu Saya kasih Kesempatan Satu Penanya Lagi Barangkali Ada Yang Mau Ditanyakan Setelah Bucut Anisah Dipersilahkan Siapa Yang akan Bertanya Bebas Boleh Saya Pak Dari Mana Siapa Dari Mana Saya Linlin Nurbania Masih Linlin Nurbania Dari Cililin Cililin Bandung Bersama 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 Dengan Tadi Yang Dikatakan Sama Ibu Cud Hanya Bertanya Saja Sama Pak Dari Pusat Itu Ceritanya Mas Kemarin Yang di Makassar Itu Pak Yang Non PMS Semua Ada In Passing Nah Itu Seperti Apa Kelanjutannya Karena Kalau Dilihat Banyak Sekali Kan Teman Kita Yang Sudah Sertifikasi Tapi Belum In Passing Padahal Sudah Sangat Lama Tetapi Ada Juga Yang Malahan Ada In Passing Tapi Ada Yang Belum Sertifikasi Hanya Itu Saja Pak Tambahannya Terima Kasih Baik Dua Pertanyaan Saja Cukup Dipersilahkan Kepada Dan Mudah-mudahan Bisa Dijawab Semua Jikapun Tidak Bisa Depending Dan Kita Komunikasi Masih Bisa Berlanjut Di Grup Whatsapp Dan Telegram Sagu Sapo Bersama Padadan Oke Padadan Mohon Maaf Bu Hajar Sri Tanggung Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon Maaf Begini Karena Tahun Ini Kami Membuka Rumah Quran Dalur Quran Yang Notabene Adalah Yang Rekrutmen Adalah Anak-anak Yang Lulusan SD Yang Berkulat Tahun Ini Tapi Kemarin Ada Orang tua Yang Minta Paket Paket B Ini Untuk Kemenang Ada 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 Paket B Karena Apa Namanya Insyaallah Tahun Ini Tanggal 26 Bulan Ini Kita Akan Membuka Secara Resmi Kegiatan Rumah Quran Ini Kebetulan Baru Beberapa Hari Kemarin Ada Orang Tua Yang Bertanya Tentang Ingin Mendapatkan Juga Izah Untuk Setara Dengan SLP Untuk Itu Saya Ingin Pertanya Kepada Kasudin Mudah Mudah Bisa Menjawabnya Melalui Kemenang Ada Paket B Di Kemenang Itu Terima 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 Assalamualaikum Wurahmatullahi 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 Silahkan Pak Dada Terima 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 Mungkin Pertanyaan Dari Ibu Anissa Kita Masih Banyak Juga Kegiatan Kegiatan Di Pusat Yang Belum Kita Laksanakan Mungkin Sampai Akhir Bulan November Ini Juga Nanti Kita Akan Mengundang Dari Seluruh Indonesia Sekiranya Nanti Cukup Kuotanya Nanti Kita Juga Undang Dari Tim Sago Sapop Mungkin Salah Satunya Yang Mungkin Nanti Kita Undang Masih Banyak Kegiatan Kegiatan Kita Yang Mungkin Nanti Dilaksanakan Di Bali Di Terutama Yang paling Sering Lagi Ke Sumatera Dan Ke Sulawesi Biasanya Kita Sering Ke Kalimantan Juga Tapi Mudah-mudahan Dengan Rapat Antara Pimpinan Dengan Pak Direktur Dengan PLT Pak Direktur Pak Romad Meminta Meminta Untuk Menyeluruh Untuk Pelaksanaan Kegiatan Ini Di Seluruh Provinsi Tapi Mudah-mudahan Juga Dalam Pelaksanaannya Nanti Seluruh Provinsi Kita Akan Undang Terus Yang Nanti Pertanyaan Selanjutnya Dari Bu Jud Yaitu Nanti Akan Kita Sampaikan Kepada Pimpinan Masalah-masalah Yang Tentang PPG Atau Segala Macam Itu Karena Saya Juga Masih Kurang Memahami Dan Tidak Terlalu Jauh Persis Mengetahui Soal PPG Jadi Nanti Akan Saya Diskusikan Dengan Pimpinan Terutama Dengan Pak Subdit Sendiri Dengan Pak Ilham Nanti Saya Sampaikan Kepada Grup Sagusapop Ini Apa Inti Dari Hasil Dari Pendapat Pak Subdit Untuk Selanjutnya Bu Lili Dari Ini Bu Siapa Yang Masalah Paket B Kita Di Subdit SD Tidak Ada Tapi Hanya Ada Sebenarnya Bantuan TBTQ Yang Kita Ada Jadi Mudah-mudahan Bantuan TBTQ Ini Walaupun Tidak Sebesar Bantuan Yang Lain Tapi Kita Meng Akomodir Untuk Sekolah-sekolah Dasar Yang Belum Memiliki Sarana Ibadah Yang Kurang Baik Itu Dari Sarana Karpet Al-Quran Ataupun Yang Lain Kita Akan Bantu Untuk Beberapa Provinsi Jadi Tidak Sebesar Yang Yang Diharapkan Tapi Setidaknya Ada Perhatian Dari Subdit SD Dan Direkturat Pendidikan Agama Islam Mungkin Itu Yang Bisa Saya Jawab Yang Lainnya Mungkin Nanti Saya Tampung Nanti Saya Bicarakan Kepada Pimpinan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Maka Berakhirlah Sesi Pak Dadan Dan Sesi Saya Kang Asep Untuk Itu Saya Mohon Maaf Sekali Jika Masih Ada Hal-hal Yang Belum Terpuaskan Tapi Insyaallah Kita Masih Punya Saluran-saluran Untuk Komunikasi Lebih Lanjut Yaitu Whatsapp Group Dan Juga Telegram Manfaatkan Sebaik Mungkin Karena Kolaborasi Komunikasi Sebuah Kenisayaan Di Zaman Nau Ini Oke Tetap Semangat Tetap Jadi Pelopor Untuk Menebar Kebajikan Insyaallah Kita Akan Menjadi Sebaik Baik Insan Di Muka Bumi Mudah-mudahan Pak Dadan Juga Sepakat Pak Dadan Beberapa Kalimat Saja Untuk Memotivasi Kita Ya Tetap Semangat Semangat Untuk Mengikuti Giatan-giatan Yang Bagus Ini Jadi Kita Support Dan Nanti Kita Leporkan Kepada Pimpinan Terutama Ke PLD Direktur Pak 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 Ilham Akan Saya Sampaikan Juga Kepada Pak Ilham Dan Terutama Kepada Kasubit Yang Lainnya Terima kasih Pak Dadan Oke Baik Pak Dadan Tanggung nih Satu Beberapa Kalimat Lagi Kesan Pak Dadan Terhadap Sagu Sapop Dan Apapun Yang Terkait Dengannya Silahkan Pak Dadan Kesan Bagus Saya Sangat Apresiasi Kepada Pak Asep Yang Peduli Terhadap Pendidikan IT Bagi Guru-guru SD Guru-guru Yang ada Di Seluruh Indonesia Dan Saya Berharap Ini Grup Ini Terus Akan Berlanjut Dan Tidak Ada Yang Mengundurkan Diri Dari Grup Ini Begitu Pak Asep Baik Terima kasih Pak Dadan Alhamdulillah Amin Semoga Allah Memberi Balasan Terbaik Atas Kebaikan Pak Dadan Dan Keluarga Besar Subdirektorat PAI Pendidikan Agama Islam Indonesia Dari Kementerian Agama RI Pusat Jakarta Alhamdulillah Terima Kasih Kepada Seluruh Partisipan Terima Kasih Kepada Semuanya Dan Mohon Maaf Atas Segala Halnya Atas Segala Keterbatasan Di Majelis Ilmu Jumiting Sagu Sapop Selamat Menuntut Ilmu Selamat Tolabul Selamat Merapatkan Barisan Di Barisan Para Perakus Ilmu Dan Pecinta Silaturahim Salam Sagu Sapop Salam Tauhin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Saya kembalikan ke Moderator Ibu Hajar Seri Oke Siap Terima kasih Kang Aset Selanjutnya Untuk Mempersingkat Waktu Mungkin Tadi Saya Sudah Menyampaikan Kurikumpit Parudi Untuk Itu Waktu Dan Tempat Waktu Waktu Dipersilakan Untuk Parudi Untuk Materi Yang akan Dibawakan Malam Ini Mangga Parudi Terima kasih Terima kasih Cek Ada kan Suaranya Ada Ada Suara Ada 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 Oke Aman Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Terima kasih Waktu Hanya 30 Minit Jadi Ini Hanya Sekilas Pemahaman Memangai Blog Pada Malam Hari ini Saya akan Menjelaskan Sedikit Tentang Pembuatan Blog Untuk Pembiasaan Menulis Khas Zaman Now Ini Simpel Tadi Disampaikan Juga Ada Ini Jelasnya Ada 6 Kurang Lebih Saya Aku Kita Selama Ini Kita Langsung Blog 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 Ini adalah sebuah website Atau jurnal online Yang berisi informasi Berbentuk tulisan Yang dimas Sebagai posting Pada sebuah halaman Web Nah itu Adalah definisi Dari blog Nah Sebenarnya Macem-macem blog Itu banyak Cuman pada malam hari ini Saya akan Ngebahas Mengenai Blogger Nah Dimana Blogger ini Adalah Layanan Penerbitan blog Yang menerima Blog Mugi Pengguna Dengan RT-nya Bertanda Waktu Nah Jadi Kalau Di blog Ini Dia akan Postingannya Itu Berdasarkan Waktu Kita Postnya Nah Ini Dikembangkan oleh Vira Labs Yang dibeli oleh Google Nah Jadi Kenapa Kita Harus Pakainya Blog Sport Atau Blogger Itu Karena Sudah Dibeli Oleh Google Dan Itu Mempermudah Kita Ketika Orang Mencari Artikel Artikel Di Google Nah Itu Kenapa Kita Harus Membuat Blog Dengan Blogger Karena Sudah Disupport Oleh Google Sendiri Nah Ini Kita Akan Bahas Cara Membuat Blog Nah Pertama Kita Buka Dulu Buka Blogger.com Pada Browser Kita Nah Setelah Buka Itu Ada Tampilannya Seperti Di Gambar Kemudian Langkah Kedua Kita Akan Create Your Blog Kita Akan Buat Blog Milik Kita Nah Diklik Toh Create Your Blog Nanti Akan Tampil Begini Saya In Google Account Jadi Karena Blog Ini Bekerjasama Atau Milik Google Jadi Untuk Membuat Blog Kita Harus Login Dulu Akun Google Kita Nah Kita Disini Suruh Saya In Nah Setelah Saya In Berhasil Maka Kita Akan Disuruh Milih Nama Nama Untuk Blog Kita Nah Disini Nama Blog Bukan Alamat Jadi Nama Namanya Misalkan Pusat Edukasi Atau Belajar Bersama Setelah Judul Kita Sudah Ada Kita Akan Menentukan URL URL Itu Alamat Nah Misalkan Disini Saya Pilih Rudipermana .com Atau Misalkan Kisah Sukses Rudipermana .com Atau Apapun Itu Bisa Bapak Ibu Tentukan Alamat Disini Di Awal Kalaupun Nantinya Mau Diganti Itu Bisa Jadi Awal Kita Bisa Bikin Asal Dulu Bisa Nanti Setelah Jadi Bisa Kita Ubah Namanya Setelah Itu Confirm Display Name Kita Bisa Ubah Nama Kitanya Nama Pemilik Biasanya Nah Setelah Itu Sudah Langsung Jadi Nah Ketika Jadi Ini Yang Akan Ditampilkan Jadi Ini Adalah Tampilan Menu Blog Pada Blogger Ada Beberapa Menu Yang Nanti Akan Saya Jelaskan Disini Nah Sampai Sini Ini Berarti Bapak Ibu Sudah Punya Blog Sudah Jadi Blog Nah Sekarang Setelah Jadi Kita Akan Mengenal Fitur Fitur Blog Pertama Nipost Jadi Nipost Ini Adalah Menu Dimana Kita Membuat Postingan Baru Nah Ini Kalau Kita Membuat Artikel Baru Bikin Apa Namanya Postingan Baru Nah Itu Disini Di Nipost Terus Poin Berikutnya Itu Post Nanti Kan Udah New Post Buat Postingan Postingan Baru Nah Nanti Untuk Melihat Postingan Kita Sudah Terposting Itu Adanya Di Menu Post Nanti Kita Bisa Lihat Di Situ Postingannya Mau Kita Buang Mau Kita Edit Mau Kita Perbalui Itu Ada Di Menu Post Ini Buat Melihat Semua Hasil Postingan Kita Yang Sudah Diterbitkan Atau Yang Sudah Muncul Di Blog Kita Di Post Yang Ketiga Statistik Status Statistik Data Nah Disini Kita Bisa Melihat Data Data Blog Kita Berapa Orang Yang Sudah Follow Blog Kita Berapa Postingan Kita Berapa Orang Yang Sudah Comment Di Blog Kita Nah Itu Ada Di Namanya Di Menu Stat Berikutnya Nah Empat Adalah Menu Comment Di Menu Comment Ini Bapak Ibu Bisa Lihat Ini Berapa Orang Atau Siapa Saja Yang Sudah Comment Di Postingan Kita Contohnya Disini Di Menu Comment Nanti Kalau Bapak Ibu Sudah Punya Blog Sudah Punya Postingan Nanti Bisa Dicek Siapa Aja Yang Comment Di Penu Yang Ini Contohkan Ini Adalah Blog Yang Masih Baru Belum Ada Komentar Belum Ada Posting Belum Ada Status Nah Ini Earning Earning Ini Biasa Dipakai Untuk Orang Yang Menghasilkan Uang Dari Blog Atau Biasa Kita Kenal Ad Sensor Jadi Yang Biasa Kita Buka Blog Tiba-tiba Ada Iklan Orang Ngeklik Nah Itu Kita Dapat Uang Dari Situ Dari Earning Ini Kalau Misalkan Kita Lihat Tadi Di Menu Status Jika Memang Blog Banyak Pengunjung Traffic Bagus Banyak Komentar Nah Biar Lebih Kalau Orang Situ Kita Daftarkan Ke Earning Karena Dari Situ Kita Bakal Dapat Uang Dari Buka Di Menu Patch Menu Patch Ini Halaman Jadi Kalau Halaman Ini Kayak Halaman Baru Kalau Bikin Blog Itu Di Awal Ada Halaman Utama Kita Mau Bikin Halaman Profile Halaman Artikel Berdasarkan Kategori Ada Kategori Berdasarkan Mapple Atau Kategori Berdasarkan Kategori Yang Kita Buat Ada Di Luar Pendidikan Ada Pendidikan Ada Kategori Bisnis Itu Bisa Kita Bisa Buat Berdasarkan Beberapa Pets Ini Berapa Alaman Pets Pendidikan Pets Kesehatan Kesehatan Layout Layout Ini Desain Jadi Kita Mau Bikin Desain Gimana Mau Bikin Desain Glock Gimana Desain Ada Profile Kita Ada Ada Slide Apa Nah Disini Set Tentang Tampilan Nah, sedangkan untuk desainnya, itu kita masuk ke menu theme. Saya pilih tema, jadi mau gimana sih template-template atau mau desain-desain blog kita tampilannya kayak gimana. Nah, ini ada beberapa template atau tema yang sudah disediakan. Nanti Bapak-Ibu tinggal pilih saja sesuai selera. Nah, pilihnya di menu theme. Berikutnya, setting. Nah, setting ini lebih ke basic. Ada Google, blog kita apa, blognya mau pakai bahasa apa. Nah, ini saya pakai bahasa Inggris. Jadi, bahasanya masih post, status, comment, earning. Nanti ketika ini diubah jadi bahasa Indonesia, berarti ini menjadi posting, status, comment, kalaman. Jadi, berubah namanya. Nah, terus ini buat settingan usia. Misalkan, artikelnya yang kita posting adalah untuk usia berapa. Itu bisa di setting di sini. Bisa di konten ke-konten 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 ke-konten. Berikutnya, reading list ini biasanya daftar bacaan kita sih. Berikutnya, di blog ini adalah, jika kita klik, gitu kan. Jadi, gimana sih tampilan blog kita setelah kita edit? Nah, kalau misalkan ada yang kurang pas, kita balik lagi ke halaman blogernya buat kita edit lagi. Nah, terima kasih di penjelasan singkatnya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Halo? Halo? Masuk Ya terima kasih Pak Barangkali ada yang mau bertanya Kepar Udi silahkan Halo barangkali ada yang mau bertanya Baik Bu Saya ingin bertanya Dari mana siapa namanya Saya Ana Susanti dari Padang Mau nanya yang tadi Bagian pendapatan earning itu Gimana ya caranya Terima kasih Silahkan Pak Rudi untuk dijawab Ya Suaranya ada kan ya Ada Pak Anda Ya ada Takutnya hilang lagi suaranya Ya jadi earning itu kan Kita dibayar berdasarkan Orang yang ngeklik Iklan yang ada pada blog kita Oh tolong ditampilkan prakteknya Itu screenshot hasil praktek Sebenarnya Baru saya buat Praktek yang mananya Praktek postingnya Oke Bu Jadi earning itu tadi pendapatan Pendapatan yang kita dapatkan Dari Google Yang akan dibayar Pian transfer Berdasarkan jumlah Klik Para pengunjung Yang klik iklan Yang ada di blog kita Begitu sih Nanti saya coba dulu ya Pak Rudi berarti kita Sertakan Account kita ya Ya akun kita Jadi nanti informasi Ad sense nya itu ada di Apa namanya Di Di email kita Jadi kayak youtube aja sih Kalau di youtube kan Monetasi nya kan Monetasi konten video ya Kalau di youtube kan kontennya konten video Kalau di blog itu kontennya konten artikel Kalau di adbrick itu kontennya sama konten video tapi di facebook Nah itu yang kira-kira bisa kita Di monetize gitu Di apa namanya Kita gunakan di tempat uang Barangkali bisa diterima Bu Ana Kalau kan coba buka Google AdSense sih Oh ya Pak Rudi ini ada juga yang resen Ibu Nur Hikmah Wijaya Silakan Ibu Nur Hikmah Wijaya Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pak Rudi yang luar biasa sekali Saya tertarik nih Bapak kan udah master banget ya di blogger nih Mungkin bisa berbagi Pak tips and trick nih Supaya Apa Pemula Bisa Cepat nih Pak Bloggernya tuh bisa hasil-hasil di tulisan di blognya itu Banyak pengunjungnya Karena Kalau Saya melihat ya Kan banyak nih blogger-blogger yang suhu-suhu nih Yang udah master-master Yang bagi pemula nih bisa Nggak ke Apa ya Nggak kelihatan deh ya gitu Atau tidak bisa bersaing Dengan blogger-blogger yang master-master Kalau di youtube kan kita ada subscribe-nya ya Pak Ya kelihatan ya Wah ini udah Pengunjungnya udah Apa Yang Udah muncul gitu ya Misalnya papannya Nah kalau di blogger itu bagaimana ya Pak ya Supaya menarik Apa ya Para Nitigen lah Kalau bahasanya Atau yang Pengunjung gitu Untuk ke blogger kita Terima kasih Pak Saya screen dulu Kelihatan ya Yang kemaren Kelihatan Maksudnya yang kemarin Kelihatan Nah jadi Google Adsense tuh kayak gini Kita ngeliat kan Yang ngeliat ini ada 15 kan RPM-nya ini masih 0 Impression-nya 8 Nah ini Paling baru dapet Dapet duitnya baru 20.173 gitu kan Kalau nggak salah sih pencairannya berapa sejuta deh Kalau bisa dicairkan ke rekening Ketika ininya sudah sejuta Baru bisa ditarik ke rekening Jadi kalau dari segi yang pendapatan ya Jadi semakin banyak yang liat view ininya Ini kan liat yang view Liat banyak yang klik Nanti ini ada Ini juga sih Terangannya kita berapa ada PDR Berapa uangnya gitu Untuk yang tadi Google Adsense Nah untuk yang apa namanya Yang gimana sih caranya Supaya Supaya artikel kita itu Banyak trafficnya Banyak Apa tadi namanya Dilihat orang Dilihat orang gitu kan Nah itu Kita biasanya gini Sebelum bikin artikel Artikel kan ada judul kan Ada judul ada isi kan Ada apa namanya Isi artikelnya juga Nah kita pakai namanya keyword nih Kata kunci yang sesuai Emang yang banyak dicari di Google Mungkin ada tips triknya Pak Supaya kunci-kunci yang apa gitu Biar bisa berbagi dengan sabah-sabah satu sakop Riset kata kunci dulu sih Oh gitu ya Riset kata kunci Jadi kita misalkan gini Ketika kita mau bikin artikel Tentang Misalkan tentang apa ya Tentang blog ya Tentang blog Nah kita cari dulu kata kuncinya Kan biasanya kalau kita nyari di Google kan Kita ketik blog gitu Itu ada beberapa pencarian teratas Nah disitu kan Misalkan kita lihat aja Udah kelihatan dari judul kira-kira Kira apa yang sesuai Cara membuat blog yang menarik Cara mudah membuat blog Cara Nah itu adalah kata kuncinya gitu Yang sering muncul di Google itu apa Itu bisa melihat dari halaman pertamanya Terus ini Pak Saya kan udah hampir setahunan lah ya Bikin blog Tapi emang blog saya itu Tidak populer lah Padahal isinya ya lumayan tentang Guru SD ya Itu Pak katanya Yang saya dengar-tengar itu termasuk iklan ya Pak Iklan yang banyak di blog itu Menunjukkan blog itu banyak yang ngunjungin Atau gimana Pak Kalau saya di blognya belum ada iklan Pak Blok ibu belum ada iklan Karena didaftar yang tadi Earningnya didaftarin dulu Nanti ketika earning didaftarin Maka di blognya akan banyak iklan Oh baik Karena dari iklan tersebut Kita dapat penghasilan Terus kita dapat Adalah uang masuknya gitu kan Oh baik Pak Terima kasih Pak penjelasan Berarti saya belum mengaktifkan earningnya ya Iya aktifin aja dulu Bu earningnya Terus sama ini Pak Tampilan blogger yang Kan banyak tuh ya Pak Lomba-lomba bikin Apa tuh tampilan blogger Yang itu gimana Pak Bisa ngasih tips and triknya Pak Buat kita-kita yang pemula nih Supaya tampilan blogger Blog kita itu menarik gitu Pak Desainnya Bapak saya lihat tadi Backgroundnya ada desain gitu Untuk blogger Desain blognya Biasanya gimana sih Pak Gimana Biasanya gini Yang menarik Sebenernya cari aja Misalkan mau gratis ya Misalkan mau gratis cari Itu di google-nya Template Template untuk blogger Tapi yang free gitu Nanti disitu Kita bisa milih yang emang bagus Terus yang kira-kira Sesuai selera kita gitu Kan itu kan nanti Kalau blog itu kan Ada yang memang Disediakan langsung Ada misalkan kita Copy paste Ininya Kodenya gitu kan Bahasa Ininya Apa namanya Bahasa pemrogramannya Desainnya Bisa kita upload secara manual Kita download dulu di google Kita cari-cari Template blog Untuk blog sport gitu Kan yang free Biasanya yang free Juga udah dapet yang bagus-bagus ya Baik Pak Terima kasih Atas penjelasannya Dan pencerahannya Bapak Rudy Terima kasih Oh iya Terima kasih Pak Rudy Ini ada yang minta Untuk nanti Diagendakan Dibuat praktek langsung Bersama Disabu-sabu Katanya Pak Rudy Untuk pembuatan blognya Itu kan Nggak ada yang minta Praktek langsung Pak Iya itu Ada Untuk praktek langsung Karena Durasinya lumayan Kalau untuk praktek langsung Tapi kalau misalkan Di Di Cerbon Kalau misalkan di Cerbon Itu Mungkin sekitar Waktu dekat Saya kan nggak ada Pelatihan blog Di BBC sih Nanti mungkin bisa gabung Kita akan ada pelatihan Pembuatan blog Praktek langsung Itu workshop Mungkin dari pagi sampai sore Kira-kira durasi Di Empat jam Kapan 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 Ya ini Nunggu Nunggu di ACC rektor Oh iya Sudah ngajuin sih Nanti waktunya Saya kabarin Itu untuk yang Di Daerah Cerbon Dan sekitar Kalau ingin praktek langsung Dari kuningan Dekat Insya Allah Kalau ada waktu Nanti gabung Di BBC Ya Barangkali Dari yang lain Masih ada yang penasaran Tentang materi Pembuatan blogger ini Atau Sudah cukup Cek Bagi peserta yang lain Bagaimana Tentang materi Pak Rudi Mungkin sudah Materi Kita blogger ini Sudah Cukup Apa namanya Dimangganti oleh Peserta Sago Sapuk Yang luar biasa Karena Saya pikir mereka Sudah pada punya Blog-blognya Masing-masing Gitu ya Tinggal bagaimana Cara Eroning Tadi Yang tadi Seperti Bu Nur Hikmah Media Untuk dibuka Agar ada Iklannya Kemudian nanti Ada income Yang didapat Dari blogernya Oh ya Ada lagi Yang mau bertanya Ini dari Oh dari Madam Hedy Pak Rudi Sebelum saya tutup Ini ada yang bertanya Dulu nih Madam Hedy Silahkan Madam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Rudi Untuk lakarannya Saya hanya Ingin Menyemangati Para Partisipan Anggota Sago Sapuk Blogger ini Banyak sekali Yang manfaatnya Istilahnya Bukan hanya Mencari uang Tapi juga Meningkatkan Prestasi Diri Sekedar Tambahan Aja ya Dari saya 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 memulai Blog itu Tahun 2018 Ya Di blog Media Guru Indonesia Sago Sapu Sampai saat ini Saya sudah ada Empat blog Ya Dari blogger.com Wordpress Dan YPTD Dari blog ini Kita nanti Kalau kita sering Apa Sering nulis Gitu ya Kita sering nulis Kita share ke grup-grup Siapa tahu ya Ada misalnya Kayak kemarin Waktu itu pernah Dari SMP Negeri 2 Tambun Selatan Bekasi Dia memanggil saya Karena saya menulis Tentang bahaya gadget Masa kini dan nanti Kemudian ada juga Sekolah Muhammadiyah Memanggil saya juga Untuk masalah tersebut Jadi hanya dari tulisan Aja kita bisa jadi Panggil Narasumber Dan pastinya Bayarannya Nggak 2M Makasih Makasih Enggak Gitu ya Jadi Usahakan Menulis blog itu Yang lagi booming Yang lagi booming Misalnya saat ini Terus Dua Dari blog itu Juga bisa jadi Buku Kemarin saya Ikut lomba Guru blogger Dan karya saya Dibukukan Dari Iji Ada Hikmah Di Balik Pandemi 2 Dari Di Pegari Juga ada Pantun Di media guru Apalagi setiap bulan Jadi Semangat lah Untuk Memulai blog ini Ya Pak Rudi Seperti itu kan Semangat untuk semuanya Masa kalah sih Masa yang udah Terima kasih Ya sama-sama Medam luar biasa Aduh Pokoknya TOPBGT deh Belum lah Sudah Ya mungkin Materi Malam ini Untuk blogger Udah Cukup Kalian kali Ada yang lain Udah ya Kita tutup Belum ada Kekena ada Pemateri kedua Yang nanti akan Di Mendaratori Sama Pak Nastaim Kalau gak salah ya Atau Pak Saib Pak Salim Saya Sebagai moderator Mohon maaf Apabila ada Kata-kata yang Kurang berkenan di hati Juga Kurang pas Bagi Sahabat-sahabat Semuanya Terima kasih Kepada Pak Rudi Yang sangat Luar biasa Yang muda Yang berkarya Yang keren Top banget Luar biasa Alhamdulillah Saya tutup Dengan Wabilahitopik Waisudaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan kepada Pak Nastaim ya Siapa Iya Terima kasih Pada Ibu Moderator Sama Bapak Rudi Yang telah memberikan Matur yang begitu Luar biasa Bagi kami Yang Saat ini Sangat dibutuhkan oleh Orang-orang Yang ahli IT Dan netizen-netizen Yang sudah Banyak sekali Berkecimpung Di dunia Mayak ini Nah Sekarang Menginjak Materi yang kedua Materi yang kedua ini Yang akan disampaikan oleh Bapak Sujanto Materi yang kedua ini Akan dimoderatori oleh Bapak Salim Sebelumnya ini Saya sampaikan Bapak Ibu Maaf Pak Ibu Rumah Kalau enggak salah Pak Moderatornya Ibu Rumah Nurhasana Ya Ya Mohon maaf Sebenarnya Ibu Rumah Nurhasana Saya kira tadi Pak Salim Mohon maaf ya Bu Langsung saja Ibu Rumah Untuk Jadi moderator Pada sesi dua ini Silahkan Bu Ibu Rumah Berhasana Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Bu Terima kasih Panas Tain Ibu Bapak Yang Saya hormati Sebelumnya Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihin Astainu A'la Umuri Dunia Waddin Wassalatu Wassalamu A'la Asrafil Anbiya Iwal Mursalin Wa'ala Alihi Wasohbihi Ajmain Rabbis Rohli Sadri Waisir Li Amri Wah Nul Unatam Nilisani Yafqahu Kau Li Amma Badu Yang Terhormat Pak Ponder Pak Akang Asep Yang luar biasa Bapak Narasumber Dan saya belum Dapat CP-nya Ini Untuk Narasumber Yang kedua Pematik Yang kedua Kemudian Ibu Dan Bapak Baik itu Sebagai guru Ataupun Terima kasih Atas kehadirannya Dan terima kasih Kepada Kang Ponder Juga Ibu Selfie Ibu Selfie Yang selalu Memotivasi Memotivasi Saya Dan membimbing Saya Untuk bisa aktif Di Grup Sago Sapop Ini Terima kasih Yang luar biasa Dan yang Sedalam Dalamnya Saya aturkan Untuk Materi Yang kedua Akan disampaikan Oleh Siapa Pak Bu Udah Saya W Bu CV-nya Pak Apa Silahkan Dibacakan Mohon Maaf Untuk Pematerian Yang kedua Panas Tain Ya Bu Pak Sugianto Pak Sugianto Bu Halo Halo Bu Bu Langsung Langsung saja Bu Ibu Nur Ibu Nur Pasana Sepertinya Terlempar Pak Karena Memang Beliau Bilang Jaringannya Agak Dari tadi Agak Susah Masuk Begitu Ya Miutnya Belum Dibuka Burung Miutnya Miutnya Juga Belum Dibuka Langsung saja Pak Pak Sugianto Dibuka Pak Miutnya Pak Baik Bismillahirrahmanirrahim Saya langsung Ini Bapak Ya Silahkan Pak Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabarakatuh Alhamdulillahirrahim Gimana semuanya Masih semangat Pak Masih Terima kasih Terima kasih Kepada Bapak Nashtain Ya Iya Pak Mohon maaf Kita lanjutin Ya Berarti ada di sesi terakhir Ya Gak apa-apa Kalau sesi terakhir Berarti semangatnya kita Ya Baik Bismillahirrahmanirrahim Saya keingetan Di Waktu yang lalu Ya Waktu di Tempat Waktu Pematerin Ibu Fenty Ya Itu sempat ada Statement itu Dari Madam Hedy Bahwa katanya HP ya Sekarang anak Susah ya Makanya Saya keingetan Dan saya Waktu itu Langsung saya Sampaikan Bahwa Gimana Kalau Saya nanti Di sesinya Harusnya media Multimedia Interaktif Kita Rubah sedikit Walaupun sama-sama Articulate story Kita sama-sama Articulate story Hanya saja Akhirnya nanti Kita bikin ke Game Edukasi Insyaallah Mudah-mudahan Semangat Terus 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 Baik Saya share Screen dulu Bapak Ibu Ya Apakah ada Articulate story Oh iya Bapak Ibu Tadi udah di Itu ya Tadi udah ini kan ya udah Di download belum Yang link ada yang saya kasih File pendukungnya ya Dan udah pada punya Articulate story kan ya Kalau ini kita praktek bareng-bareng insyaallah Nah yang pertama yang Sebenarnya penting dari sebelum Kita buat aplikasi ya Programmer Biasanya yang diperlukan itu adalah Biasanya yang penting Dan diperlukan oleh Programmer itu ini dulu main map dulu Ada kebaca gak Bapak Ibu Main mapnya Baca Baca ya ini main mapnya yang saya buat di PowerPoint ya Jadi nanti disini kita bikin ada Tiga scene Scene yang pertama itu scene awal Dia nanti ada splash screen Input nama Terus ada slide awal Terus ada slide tentang Scene belajar dan scene latihan Main mapnya insyaallah seperti ini Ayo kita ke langsung kita ke Articulate story nya Disini kita klik new project ya Kayak biasa Kalau saya sih saya langsung ini Biasa pas di awal kayak gini Langsung saya Apa namanya Setting Saya lebih baik preview Preview sama next nya Saya buangin Supaya Gampang kita tinggal pilihnya Mau kemana-mau kemana nya ya Jadi harus pakai ini juga Harus pakai apa Harus pakai tombol Itu yang pertama Yang kedua Saya biasanya di slide nya Di desain nya Maaf Saya suka pakai Ini nih 16 banding 9 Ya Biasanya seperti ini Terus yang ketiga Langsung biasanya di setting Pertama udah tadi Di slide properties Yang kedua di story size Yang ketiga biasanya saya ke Mana nih Kita klik dulu Masuk dulu Ya Bentar Kalau di ini gak kelihatan Di preview Maaf Bukan di preview ya Nah di Masih di home Itu biasanya ada ini nih Player Di ini ya Di ribbon player Kita pilih Nah saya biasanya Checklist nya Checklist nya pun Saya buang juga Semuanya Supaya kita Santai Mau dibikin Seperti apa Terserah kita ya Oke Setelah ini Mungkin Bapak Ibu Udah dapet ini ya Udah dapet semuanya ya Nah Selanjutnya yang pertama Saya tadi saya kasih Apa namanya Biasa kita insert Video gitu ya Gimana nih videonya Saya lupa Sebentar Kita klik Disini di folder video Saya taruh di video awal namanya Saya lagi Inserting media dulu Harusnya sih Enggak pakai ini pun Enggak jadi masalah gitu Saya cuma pengen bikin Supaya lebih gampang Artinya Si artikulat story itu Dia mendukung video juga Ini saya kasih Disini Supaya nanti Saya udah masukin bumper Splash screen Kita isilah splash screen Elah mahbub edu Langsung pergi Oke Saya langsung bikin Ceritanya mau bikin Mengenal buah Nah sampai seperti ini Sampai seperti ini ya Ya Nah Ini udah-udah masuk ini Videonya ini sekitar ke Nih sekitar 13 detik Cuman kita bikin aja Misalnya jangan ini 30 detik Nanti video di akhirnya gimana Dia akan stuck di gambar tadi Yang terakhir Ya Nah disini dia akan Stuck terus sampai kesini Terus sampai akhir ya Nah tapi kita harus Enggak aja Ini video disini Selesainya di Oke Di detik 14 Di detik 14 Kita mau masukin Input nama Kalau masukin pertama Berarti insert Kita kasih Input Kita kasih Data entry Ya Kita tulis aja Nama Anda Jadi setiap Anak yang mau masuk Gitu Seharus masukin nama Ya Nama Anda Kita kasih kurir Kurirnya kan kayak ini ya Kayak kartun ya Kurirnya Kurirnya kayak ini Semaat bukan kurirnya Kurirnya kayak ketika Kita pakainya kayak Kalau itu apa Comic Sans Nah Comic Sans Kita kasih aja perataan tengah juga Nama Anda Dan disini kita akan kasih Di insert Dengan Tombol Mulai Boleh deh Mulai boleh Kita ambil dari sini Ya Terus boleh Boleh kita ambil dari sini Boleh kita Kalau saya Saya kasih aja Dari yang tadi Gambar Dari yang Gambar tadi Ya di icon Saya kasih Mulai Mulainya itu Nah Ya Kasih aja Misalnya ukurannya 80 piksel ya Ya Gimana Bapak Ibu Masih Masih ini ya Bisa diikuti ya Kalau kecepatan Dibilang ya Terlalu cepat Pak Terlalu cepat Ibu Mohon maaf Bapak Ibu Ini ada Back soundnya juga Ya Suntar dulu Saya ini dulu Baik udah ya Kita lanjut ya Kita ulangnya tadi Bapak Ibu Sampai sini Apa perlu kita ulangnya lagi Tadi Nanti bisa Lanjut ya Nanti bisa Bisa dilihat di youtube aja ya Nah nanti disini Untuk nama Anda Berarti kita sebenarnya ini sama Seperti powerpoint Juga pada Pada dasarnya ya Enaknya Berarti untuk nama Anda Kita kasih aja Di Ya kita klik dulu Nama andanya Disini Terus nanti disini Kita misalnya Taruhnya di Float in Gitu Nah sebenarnya ini kan dia Ukurannya 7 0,75 detik ya Tapi disini Supaya enak Berarti kita Satu detik deh Satu detik Ukurannya Ya jedanya baru Setelah itu Si tombol mulai Akan datang Nah Bapak ibu disini Yang enak Bukan yang enak ya Sebenarnya yang saya bilang Bikin Bikin seru gitu Dari ini Ada salah satunya itu Saya senang ada Hovernya ya Ada hovernya Dan ada Timelinenya Mungkin kalau Bapak ibu yang suka Editing video Saya yakin Sering lah ya Untuk melihat Yang namanya Timelinen seperti ini Saya yakin Sering Kalau di powerpoint Kan ada timeline Cuman dia ada di Kanan biasanya ya Dan itu Kita aktifin dulu Enggak ada Per detiknya seperti ini Itu yang pertama Kalau Bapak ibu juga Disini ada layar Ada layar ya Kalau Bapak ibu yang suka Editing Gambar Baik itu di Photoshop gitu ya Insya Allah mungkin Pasti akan sering Melihat layar juga ya Di powerpoint pun Sebenarnya ada gitu Hanya mungkin Penggunaannya Emang jarang Kita jarang Merhatikan itu Kita supaya enak Ini si Ijo ini Tadi yang ukurannya Berapa 80 piksel 80 piksel Kita akan Bikin dia Jadi lebih Hitam gitu Kalau misalnya Si kursor datang Itu hover ya Kita pilih ke state Kita edit state Kita pilih Copy Duplicate Tapi pilihnya hover Nah kalau di hover Kita replace Nah Pakai yang mulai hover Oke Done aja udah selesai gitu Yuk Kita coba dulu Kita coba dulu Sesuai enggak Seperti yang kita ini Baik ya Kita lanjut ya Nah dari sini Tadi kan disini ada nih Kita akan lanjut ke Ini scene nya Di sini kita tulis aja Misalnya untuk ini Splash screen ya Kita tulis splash screen Ya Arti ada di awal ya Di isinya bumper Terus yang kedua Supaya kayak tadi Kalau kita pilihnya New slide lagi Otomatis kita akan Nyesuaian lagi Next No Next Naik sama backnya Pasti harus ada Makanya kalau saya Lebih enak Kita di klik kanan Kita pilih duplicate aja Nah disini ada dua tuh Ada dua ya Splash screen Splash screen Cuman dengan splash screen Yang kedua kita kasih aja Tombol home aja Hal toh laman awal ya Nah ini udah nih Udah ada dua nih Udah ada dua Pertama splash screen Yang kedua halaman awal ya Nah tapi disini Semua yang ada disini Kita buangin semua Awal buang Terus nama anda buang Sama mulai Buang ya Disini kita balik lagi Ke splash screen Yang ada text entry Ini Pas begitu kita klik Yang nama anda Akan ada text entry Kita klik ya Nah disini Akan jadi variable Akan jadi Variable yang nanti Akan kita bikin disini Selamat datang Misalnya kalau begitu Nama masukin sugi Nanti pas begitu disini Selamat datang sugi Makanya kita klik dua kali Kita tambahin aja Misalnya kita taruh Variable nya namanya Nama misalnya Oke udah ada ya Baik ya Setelah udah ada kayak gini Baru disini Kita tambah Trigger New trigger Jadi pas waktu Si action nya Kita pilih Jump to slide Tetap Pilih ke Halaman awal Disini ketika When user click Lalu pilihnya Picture 1 Kayak tadi ini yang mulai Oke gitu Maaf Disini kita ada yang Ketinggalan Kasih show condition Kita tambah condition Variable Disini si nama Tambah operatornya Not equal to Ya Dibiarin aja Yang lainnya kosong Artinya apa Ketika si Or anak Nggak nulis namanya Maka Dia nggak akan bisa masuk Gitu Ya Baik Nah sekarang ketika kayak gini Ini udah berubah tuh Si splash screen sama halaman awalnya Udah ada di atas bawah Yuk Sekarang kita edit ini Kita ke halaman awal Udah ada di halaman awal Kita insert picture Buat background Kayak tadi Ya Kita taruh aja dia Di tengah Di tengah Oke Udah masuk yang ini Terus disini Kalau kita lihat Dari ini kita Ya Jadi udah splash screen Udah ada input nama Terus disini Kita akan bikin halaman awal Halaman awal itu Dia punya tiga tombol Tombol yang pertama Nanti akan ke Tentang aplikasi Tombol yang kedua Mulai belajar Tombol yang ketiga Mulai berlari berlatih Ya Oke Yuk kita balik lagi Yuk kita insert Kita kasih text box disini Kita bikin Assalamualaikum Misalnya gitu ya Terus disini tadi kan variable nya kita tulis nama Maka disini kita kasih persen Nama ya Kita kasih persen nama gitu Gini aja Jadi supaya nanti akan berubah Kalau kita masukin sugih Nanti disini nama akan Assalamualaikum Sugih gitu Oke Terus kita lanjutin disini Kita kasih Gambar Tadi kan ada tiga tombol Tentang aplikasi Terus Halaman mulai belajar Sama mari berlatih Ya ini belajar Ini Berlatih Ya ini tentang aplikasi ya Petunjuk ya Nah udah ada tiga nih Satu Dua Tiga Kita kecilin aja semua Yang enak kira-kira 80 Atau ini Karena kosong Kita kasih 100 Tidak jadi masalah Oke Yuk tinggal kita sesuaiin aja Ini terserah ya Mau kita lurusin Mau kita gini Terserah kita Saya mau bikin Yang pertama datang itu Ini dulu Nama dulu Assalamualaikum Kita kasih dia Supaya ininya Kasih animasinya Kita kasih Dia plot in Terus si Belajar Dia satu Satu detik Terus si Petunjuk dulu Berarti dia Jaraknya satu detik lagi Terus si latihan Jaraknya satu detik lagi Semuanya dikasih Plot in Yuk kita cek dulu Sesuai enggak nih Dengan ini kita Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. Sugih, kita kasih nama Sugih misalnya. Tunggu, kok gak masuk ya? Apa yang salah ya di sini ya? Iya. Coba kita ini, supaya kita ini kita tambah lagi aja. Misalnya nama not equal to. Iya, oke. Sampai jumpa. Oh, variable-nya gak ini ya. Sampai jumpa. Oke, mungkin sambil ini kalau Bapak-Ibu yang gak anggu ya. Waktu Bapak-Ibu yang anggu mungkin nanti silahkan di komen kali ya. Di chat kali ya. Salahnya di mana. Oke, next. Kita biarin dulu yang ini. Kita sambil jalan dulu ke halaman awal. Nanti kita berarti kita halaman, di sini ada satu lagi. Diplikasi. Kita kasih di sini. Berarti tadi halaman tentang aplikasi ya. Berarti dibuang. Kita buang ya. Saya mau desainnya gini aja seperti di sini. Sama seperti Microsoft Office ya. Kita bisa tinggal kontrol sama drag itu berarti udah copy paste ya. Oke, mungkin seperti ini aja lah. Selebihnya nanti kita ini ya Bapak-Ibu ya. Di sini berarti saya pengen si petunjuknya akan datang dulu ya. Sama plot in kayak tadi ya animasinya. Terus setelah itu langsung ke tentang aplikasi. Kita bikin ini juga. Cuma jaraknya berarti ini duluan. Atau mau dirubah aja lah. Jangan plot in. Kita play in. Darinya dari kanan ya. Terus sudah ini baru nanti akan ada tulisan ini ya. Kita preview di slide. Oke, seperti itu ceritanya ya. Ini kita buat di sini trigger. Berarti yang di halaman awal lagi. Kita balik lagi ke halaman awal. Kita buat new trigger. Pilih ke jatuh slide. Pilih ke. Ini bukan halaman awal ya. Satu tiga. Tentang aplikasi ya. Kita pilih ini when user click. Objeknya ada sama. Objeknya tadi yang ini nih. Petunjuk picture 4. Salah. Oke, sip ya. Sekarang sudah kayak gini. Oh iya, saya lupa. Di sini akan kita tambahin tombol home. Home. Kita insert tombol home. Kita taruh aja samain misalnya 100. Atau nanti bisa dikecilin ya. Terserah ininya ya Bapak-Ibu ya. Kita taruh aja misalnya di tengah. Terus dia di animasinya sama. Dia plot in. Tapi dia ada di akhir. Dia ada di detik keempat lah gitu. Berarti dia di sini. Dia akan lanjut ke halaman awal. Kalau dia di klik, dia akan lanjut ke halaman awal. Klik. Jam to slide. Pilihnya halaman awal. When user click. Picture 5. Oke. Sudah ada tuh. Di sini sudah naik turun Bapak-Ibu. Di spread screen sih cuma ada satu. Pasti ke halaman awal. Tapi ketika di halaman awal. Dia bisa ini dulu ya. Yang petunjuk. Yang sudah kita kasih. Trigger. Terus dia di sini. Akan ada bulak-balik ya. Artinya ini bisa balik lagi. Kalau di klik sini. Ada link ke halaman awal. Ini baru scene yang pertama kita buat ya. Ini enaknya kita ganti. Namanya tentang aplikasi. Oke lanjut ya. Kita buat. Ini scene-nya scene awal. Kita duplikasi aja scene-nya. Kita duplikat. Kita ganti scene-nya scene belajar. Scene. Di scene-nya kita buang aja lah. Kita butuh. Tadi kan cuma satu ya. Kita butuh satu. Satu doang. Kita butuh satu doang ya. Di scene belajar itu cuma ini doang ya. Ada bermain aja. Kita bermain dengan layar aja ya. Oke. Bapak-Ibu yang tampil udah ini lagi ya. Yuk kita main dengan layar. Ini kita buang aja. Kita bilang mengenal buah. Saya kasih beberapa. Kita kasih layar ya di sini ya. Kita kasih layar. Caranya kasih layar. Kita kasih di sini. Klik di sini ada ini. Di side layar. Kita klik new layar. Bapak-Ibu ya. Nah di sini kita akan bebas. Kita insert aja. Misalnya kita insert auto shape. Kita kasih yang ini. Kita kasih dia ada di tengah-tengah. Terus kita kasih dia misalnya warnanya warna hijau ya. Kita kasih more. Kita kasih agak transparan. Oh enggak ada transparan sini. Oke seperti ini aja ya. Yuk. Setelah ini saya mau kasih dia. Kita kasih dia buah pir. Insert buah pir. Di buah. Kita kasih dia buah pir. Jadi kan mengenal buah. Kita tulis aja misalnya ini adalah buah pir gitu. Ini adalah buah pir. Warnanya hijau bla bla bla. Seperti itu ya. Nah nanti kita kasih dia di sini ada insert. Kita kasih next sama next aja. Kita nextnya di ini nih. Selanjutnya. Nah maksudnya apa? Jadi nanti saya akan bikin ketika ada next sama back gitu ya. Ketika dia yang pertama tampil adalah ini yang buah pir. Tapi pas begitu kita next dia akan ke buah strawberry. Dan selanjutnya dan selanjutnya. Seperti itu. Ini kita susun dulu deh datangnya. Supaya gampang sebelumnya juga kita di ini deh dibuat juga. Kita di sini kita bikin 80 deh. Di sini kita bikin 80 juga. Biarin dulu seperti ini. Kita lanjut ke ini berarti layar pir ya buah pir. Nah sekarang kita bikin duplikasi aja. Duplikat ya yang ini. Kita bikin dia buah strawberry misalnya. Kalau buah strawberry kan enaknya ini kita ganti ini warnanya nih bukan hijau ya. Kita ganti dengan warna yang mana warna pink. Nah ini warna pink. Kita ganti dengan buah strawberry. Kita bikin satu lagi. Tiga misalnya. Satu, dua, tiga. Kita bikin buah apple. Kita bikin buah apple. Nah sekarang kita lagi aktif di apple. Berarti kita ganti buahnya dengan buah apple. Warnanya kita ganti warna merah. Oke gitu ya. Oh enggak kelihatan. Kita ganti warnanya oranye aja ya. Baik. Nah berarti kita balik lagi di ini bu. Di Bapak Ibu ya. Kita di scene belajar. Di slide belajar ya. Kita balik lagi. Kita aktifin di slide belajar. Terus di sini kita tambah aja. Tambah create new trigger. Dia akan menampilkan. Berarti show layer. Dia akan menampilkan layer. Yang pertama layer peer aja. Kita bikin layarnya layer peer. Ketika timeline start. Ketika dia udah mulai dia akan nampilin si layer peer ini. Oke gitu ya. Sip. Nah nanti ketika udah kita aktifin si peer. Kalau ini berarti kita buang yang ininya. Yang backnya. Yang nextnya aja kita buang. Dia akan menampilkan show layer. Si strawberry. When user click. Berarti harus di klik dulu. Kalau yang tadi kan biarin aja. Ketika mulai yang ini biarin aja supaya di klik. Oke. Sekarang kita di strawberry. Kalau dia pencet back. Maaf. Kalau dia pencet back. Dia akan show layer. Show layarnya ke peer. Balik lagi ya. Ketika when user click. Kalau di sini. Kalau yang selanjutnya. Dia akan show layer. Dia akan pilih ke apple. When user click. Oke. Nah sekarang yang di apple. Di apple. Kita di apple berarti yang nextnya kita buang aja. Nextnya kita buang. Dia klik. Dia akan show layer. Show layer. Layer strawberry. Ketika when user click. Kita preview ya. Oh maaf. Kalau ini preview berarti dari awal ya. Jangan preview. Kita pilih di slide aja. Ketika datang dia otomatis langsung. Kita klik. Otomatis yang tadi buah peernya itu akan hilang. Diklik lagi. Ya buah strawberry. Seperti ini mungkin Bapak Ibu ya. Kalau nyampe sininya. Kita main di layar kalau ini. Nah setelah ini misalnya kita akan taruh tadi di sini di ujungnya gitu. Atau di sini kita akan taruh aja. Taruh tombol di sini home gitu ya. Di sini apa namanya. Latihan. Kita insert aja tombol home sama latihan. Di akhir nih insert. tombol home. Di icon ya. Ya di icon. Oke ya. Oke ini 100. Saya gak masukin ini dulu ya. Apa namanya untuk. Saya gak masukin animasinya. Silahkan dimasukin animasinya nanti oleh Bapak Ibu ya. Saya lebih baik saya pasangin ini. Ini ke langsung ke triggernya jump to. Ini adanya di apa lah di akhir ya. Kalau ini berarti kita klik jump to slide. Slidenya itu ada di halaman awal. Ketika user klik. Oke. Kalau yang di sini belum. Karena kita belum bikin. Baik sekarang udah ada tuh Bapak Ibu tuh ya. Karena tadi udah ada satu tombol yang akan lari ke scene di sini. Tapi di sini belum ada. Kita kasih. Karena di sini belum disambungin. Yang belajar kita tambah ke jump to scene aja. Jump to scene. Scene-nya scene belajar. When user klik. Oke ya. Nah sekarang kalau kita lihat udah ada dia. Atas bawah udah ada. Yuk sekarang kita tinggal bikin yang satunya lagi. Kita coba deh. Kita uji-coba. Kita uji-coba. Preview aja semuanya. Yang tadi ini ya. Nama masih belum bisa ya. Yang tadi ya. Oke kita langsung aja. Oke ini tadi belum bisa kalau yang nama. Kita ini untuk sementara. Kita ini aja lah yang ininya. Yang syaratnya kita buang aja dulu ya. Ya gitu aja deh. Gusah ada syaratnya dulu deh ininya. Supaya kita ini. Yuk kita uji coba semuanya. Ini kita buang juga deh. Baik ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi ya. Mohon maaf ini banyak ininya ya. Nah kita lanjut disini satu scene lagi. Kita bikin satu scene lagi. Scene-nya scene. Kalau yang ini namanya kita bikin scene-nya scene latihan. Kita kasih di halaman awal. Kita kasih aja disini konfirmasi dulu ya. Jadi artinya apakah Anda mau latihan gitu ya. Kalau enggak semuanya layar ada disini kita buang aja. Baik kita konfirmasi disini kita insert. Insert aja kita kasih textbook. Ada ada ya. Oke kasih mulai-mulai latihan. Disini mulai berlatih. Ini yang pertama dia konfirmasi. Jadi harusnya kalau biasanya saya tulis ayo belajar berlatih gitu ya. Supaya cepat pintar gitu ya. Nah ini yang pentingnya. Kita kasih kalau disini. Saya kasih biasanya saya newslet. Langsung saya kasih grade question. Kita ulangi disini ya. Kita klik newslet. Kita kasih grade question. Saya pengen ada anak tebak-tebakan. Mana yang namanya buah strawberry. Kasih aja disini hotspot ya. Kita kasih hotspot. Atau bukan hotspot yang. Oke hotspot aja deh. Kasih hotspot. Ya. Kasih aja buah strawberry. Misalnya kita di slide view aja. Kasih disini di. yuk buah-buahannya kita masuk. Kita geser-geser aja. Oke. Yuk kita sekarang kita kasih ininya hotspotnya. Pump view. Nah kita tambahin hotspot. Mana hotspotnya. Kasih aja. Boleh choose image. Boleh. Boleh add hotspot. Kita kasih aja add hotspot. Kita kasih petak ya. Nah artinya ketika si anak pilih ini. Dia akan benar pilih strawberry. Kita kasih. Kalau disini lagi kita kasih lagi misalnya hotspot ya. Kalau disini salah gitu. Ketika anak pilihnya buah ini. Buah blackberry salah. Tuh. Enggak kita checklist. Kita add lagi. Ya yang ini. Ini enggak benar. Kita add lagi. Ini enggak benar. Kita add lagi. Ya. Artinya yang benar silahkan di. Kasih korek ya. Kalau yang salah jangan. Ya. Dan selanjutnya. Dan selanjutnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau betul korek kita tulis. Benar gitu. Kalau salah. Inkorek kita tulis. Salah. Ya. Kita klik slide view disini. Oke. Ini udah ada. Disini baru kita kasih ke. Apa namanya. Jadi triggernya. Ini dilihat nih. Kita kasih. New. Jump to. Buah strawberry. When timeline. When user click. Ya. Oke. Jadi kalau kita ini. Preview. Kita preview. Preview di scene. Ayo berarti kita klik. Nah disini udah ada nih. Ya. Mau pilih yang mana. Kalau kita klik yang ini. Wah ada lagi mikir dulu. Bener apa? Salah gitu. Atau kita. Maaf. Kita udah klik. Udah pilih nih. Pilih salah satu. Kita submit. Salah katanya. Coba kita coba yang ini. Mana ini. Kok gak jalan ininya ya. Oh iya. Gak bisa kita replay. Replay di slide. Ya. Kita pilih. Tuh. Kalau kita pilih yang ini. Submit. Maka akan benar. Ya. Baik ini yang pertama. Yang pertama misalnya kita kayak tadi hotspot. Kita tambah lagi. Kita new slide. Kita pilih grade question. Saya pengen masukin matching. Matching drag and drop. Kalau matching kita berarti dipasangin ya. Kayaknya. Tunggu dulu. Kita cancel. New slide. Kita pilih preform question. Nah. Saya pengen drag and drop misalnya. Ya. Kita pilih di sini. Drag and drop. Kalau drag and drop. Saya pengen masukin di sini insert. Avel. Ya. Terus di sini kita kasih strawberry. Terus di sini saya mau insert. Ceritanya kita ceritanya. Harusnya ada-ada gambar keranjang. Cuman saya lupa nyiapin. Kasih aja misalnya kotak ya. Kita kotaknya keranjang. Ya. Terus kita masukin lagi insert. Kita masukin gambar tadi. Kita masukin gambar. Apple sama. Apa beri? Bisa hampir semuanya. Kita masukin deh. Empat ya. Di sini di Pompio. Kita masukin. Bahwa si yang ini. Nah si Apple ini. Yang rectangle 1. Dia maaf bukan salah. Bukan drag itemnya. Drag itemnya berarti yang ini dulu nih. Si gambar Apple. Si gambar Apple. Kita pilih si gambar Apple. Masukin ke rectangle 1. Yang kotak yang Apple. Terus yang si gambar strawberry. Kita masukin ke kotak strawberry. Rectangle 2. Jadi kalau misalnya sebenarnya bisa tambah juga. Mau kita mau banyak. Misalnya di sini semua banyak. Masukin aja semua yang strawberry. Silahkan. Masukin semua yang Apple. Silahkan. Kita uji coba yang halaman ini. Kita coba. Dislide. Ini sih ini. Dia bisa didrag seperti ini Bapak-Ibu. Kebetulan tadi yang dipasangin ini doang. Yang ini kebetulan karena gak kita klik pasangin. Maka dia gak bisa didrag. Beda posisinya. Caranya gimana? Caranya yang lain pun sama. Kita kasih juga. Seperti itu. Ya semua gambar. Tapi gak dikasih rectangle aja. Jangan dipasangin. Seperti itu. Yuk kita preview lagi. Preview di slide. Sudah mulai jalan. Jadi kalau dia klik seperti ini. Maka nanti akan jadi salah. Yuk kita uji coba. Submit. Ya incorrect. Salah. Kebetulan tadi kita belum pilih teks. Kalau dia kita pilih seperti ini. Dia udah otomatis pasti benar. Submit. Ini sebenarnya ada beberapa pilihan juga Bapak-Ibu. Nanti bisa dicoba aja kali ya. Newslet. Pilih grade question. Atau preform. Kalau preform ada drag and drop. Terus ada pick one. Berarti pilih salah satu gambar. Pick many. Text entry. Hotspot. Kalau hotspot tadi daerah ya. Nanti ada shortcut key ya. Ataupun boleh juga yang di. Bapak-Ibu bisa lihat di sini di slide. Ada grade question. Yang kayak tadi. Betul dan salah. Ini true and false. Ini matching. Kita matching deh. Bikin yang matching. Kita matching. Misalnya kata-kata ya. Buah dan warna. Kita pilih strawberry. Strawberry warnanya merah. Lalu pir. Hijau. Lalu apa lagi. Jeruk. Orange. Dan yang lainnya. Benar. Di sini salah. Oke. Yuk kita lihat aja di sininya. Nanti dia akan seperti ini. Kita akan match. Apa namanya. Ini anak harus memasangkan. Strawberry. Kita akan pilih yang mana ini. Strawberry. Merah. Pir. Seperti ini. Ini memasangkan bisa. Ini kayaknya buat anak-anak kan ini banget. Apa namanya. Apalagi anak-anak yang TK gitu ya. Yang masih motoriknya masih. Atau kelas 1, kelas 2 gitu. Belajarnya kayaknya akan lebih menyenangkan. Nah setelah kita hasil akhir. Sudah ada semua gitu. Baru kita bisa masukin in se-sini. In apa new slide. Kita pilih result aja result. Ya. Great results side slide ya. Jadi langsung nilai. Mana yang dinilai itu ada tiga tuh. Hotspot. Matching and drop. Drag and drop. Matching. Drag and drop ya. Oke. Seperti itu Bapak Ibu ya. Yuk kita coba. Kita coba lagi ininya. View. Preview. Disin. Oke. Berarti. Buah strawberry yang mana? Kita pilih yang benar ya. Oke. Submit. Benar. Subhanallah. Mana ini lanjutannya. Kita lihat disininya. Ini gak nyambung. Ini harusnya kesini nyambung. Seperti pas disini. Yang disini kita edit ininya. Trigger-nya. Jam tuh. Berarti jam tuh. Tiga titik dua. Drag and drop. Kalau incorrect juga. Drag and drop. Nah. Sekarang udah pas. Udah dari atas sampai ke bawah ya. Yuk. Kita balik lagi. Kita preview. Preview. Disin. Ya. Itu udah ada tuh. Kita pilih strawberry. Submit. Benar. Continue. Dia akan langsung. Yang mana? Buah apple. Ini apple. Ini strawberry. Kita bisa enak aja nanti disini. Taruh keranjang gitu. Atau pilih masukkan. Buah apple ke dalam kotak. Terserah ya. Oke. Continue lagi. Sekarang kita ini memasangkan warna. Ya. Submit. Betul. Nah. Nanti udah ada nih hasil akhirnya. Ini pun nanti bisa kita edit ya. Iya. Nanti bisa kita edit. Nah. Tinggal disini. Kita belum masukin yang tadi. Latihan. Kita tambah trigger ke scene. Latihan. Termasuk yang disini pun ada. Tadi itu ya. Nah scene latihan. Kita kasih ke jam to slide latihan. Maaf. Jam to scene. Scene latihan. Ini ada yang salah. Bukan timeline. Star when is her click. Oke ya. Mungkin seperti itu aja dulu Bapak Ibu ya. Saya belum bisa sampaikan ke pub. Apa namanya. Nggak nggak nyampe. Bukan belum bisa. Kayaknya kalau misalnya kita mau ke publis. Kita bisa takutnya sampai ke jam setengah satu ya. Karena itu nanti harus pakai aplikasi yang lain lagi. Aplikasi itu namanya aplikasi website to APK Boulder ya. Mungkin seperti itu aja dulu Bapak Ibu ya. Nanti berudahan ada kelanjutannya lagi lah. Insya Allah. Mangga Bapak saya kembalikan lagi ke Panas Tain. Terima kasih. Mbak Sikianto. Sekarang untuk sesi tanya-jawab. Ada yang mau tanya silahkan. Untuk partisipan. Silahkan. Kalau yang mau tanya langsung saja. Saya Pak. Silahkan Bu. Saya Pak saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silahkan. Baik saya dulu ya Pak Rudy. Ya Mangga. Baik. Assalamualaikum Pak Sugi. Menarik banget. Waalaikumsalam. Kebetulan. Ini. Saya sudah download nih. Kemarin tuh storyline. Tapi ini. Ada dua pertanyaan. Pertama dia trial. Bagaimana supaya nggak trial nih Gus. Kedua. Tadi saya ketinggalan yang di desain ya. Kalau nggak salah. Dimana nih tadi dulu. Itu aja sih. Yang saya ingin tanyakan Gus. Pertama-tama bagaimana supaya nggak trial. Artikul store. Dan yang kedua. Tadi di desainnya. Tadi milih. Milih komposisinya. Berapa-berapa itu. Bisa ditunjukin Gus. Dimananya. Itu aja. Makasih. Terima kasih. Berarti kita langsung ya. Kalau misalnya untuk trialnya. Ngilangin trial. Biasa suka di crack ya. Kalau ini udah banyak aja. Kayak situs-situs crack aja gitu ya. Cerai aja di Google. Artikul story. Lain crack. Sebenernya seperti itu. Tapi itu kan nggak ini. Kalau yang bagus mah harusnya yang beli. Kan gitu ya. Berbayar ya. Saya. Ini sebenarnya. Artikul story. Saya pernah belajar di 2017. Waktu itu dari Pustekom sama ya Gus. Waktu itu emang nggak ada. Apa namanya. Nggak ada. Apa. Udah aslinya dia gitu. Nggak trial. Tapi. Ganti laptop. Lupa itu. Keinstal. Hilang. Saya kan download dari yang Gus share nih. Itu baru. Di situ trial. Hanya untuk satu bulan. Barangkali Gus punya trik. Untuk supaya. Atau punya crackannya. Sehingga saya nggak capek-capek gitu. Sama sahabat sagu-sapok gitu. Biar saya bisa masukin cracknya gitu. Biar awet dulu sepanjang. Ini menarik sih. 2017 saya dapat sama dari Pustekom. Cuma jarang itu. Jadi mengenang kembali nih. Kenangan lama nih. Makasih. Betul-betul. Betul ibu. Ya nantilah. Kalau itu ya. Nanti sebenarnya banyak di Google. Kalau saya sih lebih menyarankan. Sebenarnya. Ya memang harusnya mah yang berbayar ya. Ya nanti kita ngomong-ngomong aja. Kita japri. Itu yang desain. Desain tadi dimana Gus. Satu lagi yang ngedesainnya ya. Kalau ngedesain itu biasa. Maaf saya tadi ini. Desain. Saya share screen lagi. Nah ini artikel story ya. Baik. Kalau ngedesain pas tadi ukurannya. Mungkin itu ya Riku ya. Ya betul. Desainnya. Biasa kalau pas di awal ada di sini. Di player. Ya. Kita player di sini. Kita ulangi. Di home. Di publish. Di sini. Di ribuan publish. Ada player. Ya di sini. Kita di hilangin checklistnya. Ini udah. Terus kalau saya nanti di desain. Di story size. Oke. Ini. Oke. Kalau udah oke. Selanjutnya kalau saya suka di slide properties. Kalau kita klik di slide properties ya. Maaf. Diklik di ininya. Nah kalau di sini nggak ada. Kita pilih berarti di slide. Kita pilih satu. Mana ini. Ntar di home. Di desain. Maaf di desain. Ntar. Ntar mana. Saya lupa kalau di sini ya. Preview. Nah saya kalau di sini ya malah lupa. Kalau udah ini bu. Emang yang ini. Iya. Kalau yang next-next itu. Biasanya emang enaknya di awal gitu ya. Iya. Betul-betul. Iya. Nggak apa-apa Gus. Tadi saya udah dapet banget. Pas di materi ya. Di belajarnya itu dapet. Cuma memang agak di depan. Atau di screen awal. Agak-agak ketinggalan gitu. Karena emang baru ngikutin. Terima kasih atas penjelasannya. Luar biasa. Ditunggu ya Gus. Insya Allah ibu. Next selanjutnya. Publishnya. Lupa ingat soalnya. Mangga-mangga ibu. Turun hun. Mangga. Pas Sugi. Pas Sugi. Iya. Mangga ibu. Assalamualaikum pas Sugi. Anak pas Sugi dari Bidang. Mangga-mangga bu anak. Pas Sugi saya ini kan orangnya pemalas. Iya. Ini yang kalau saya minta shortcut-nya. Shortcut yang apa ibu? Shortcut pengoperasian programnya. Jadi kayak step by step itu. Step by step-nya. Kebetulan kalau itu saya belum bikin ibu. Mungkin kalau misalnya ini sih ada. Kalau step by step-nya ya untuk baca ininya. Saya belum bikin ya. Untuk cara-caranya seperti apa. Mungkin nanti bisa dilihat di Youtube-nya kali ya ibu ya. Oh oke. Baiklah kalau begitu. Tapi emang yang paling penting dari bikin program. Kalau kata saya sebelumnya emang main map-nya dulu ya. Kalau main map-nya udah ada. Nanti step by step-nya baru. Nanti kita akan kebaca gitu. Nanti mau bikin tombol di mana gitu. Nanti lanjutnya ke mana. Insya Allah ada gitu ya. Selebihnya kan kita cuma tinggal kayak semuanya sih. Hampir semuanya. Insya Allah itu sama banget. Hampir mirip dengan PowerPoint. Jadi kalau kita yang biasa kenal dengan PowerPoint. Biasanya akan lebih cepat gitu ya. Untuk kearticulate story. Mungkin nanti-nanti lah. Insya Allah mudah-mudahan buah anak. Saya coba usahakan ya. Dibikin ininya. Dibikin. Apa tadi kayak step-stepnya. Buat apa-buat apanya ya. Mudah-mudahan ya. Oke Pak Sudiwitunggu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Arudi. Berikutnya siapa? Pak Arudi. Halo Pak Arudi. Pak Arudi. Ya halo. Ya silahkan. Silahkan. Sebenarnya tadi yang di. Kalau mau pertanyaan. Pertanyaannya sudah diwakilkan sih. Yang pertama masalah tadi yang trialnya. Terus yang kedua itu masalah yang step-by-stepnya itu sih. Nah terus. Oh gitu. Maksudnya gini. Kalau misalkan bikin kayak yang aplikasi yang dulu. Kayak wants to be a millionaire. Yang aplikasi tanya-jawab itu bisa juga ya. Berarti insya Allah bisa seperti itu ya. Yang kayak wants to be kayak dulu tuh peramainan yang kayak gitu. Iya. Cuman memang ini lagi kali Pak ya. Kalau misalnya yang di gambaran saya ya. Ketika kita bikin seperti itu. Biasanya akan full gambar juga ya. Akan full gambar gitu. Kalau kayak tadi kan masih banyak juga untuk apa namanya. Tekstnya ya. Artinya kan kalau gambar. Saya pernah bikin aplikasi itu. Dia untuk pelajaran matematika. Kelas 4 waktu itu untuk pecahan. Ternyata karena saya bikinnya pengen full juga. Saya kasih video Pak. Akhirnya si aplikasinya jumlahnya sampai 9 giga gitu ya. Makanya saya nggak bisa publis APK dengan lokal. Saya langsung saya bikin ke internet gitu ya. Langsung saya pakai web to APK gitu. Oh kalau yang itu pakai yang itu apa ya? Yang aplikasi yang ada tadi di drive-nya ya. Yang website to APK Builder ya. Iya betul. Itu kan web to APK Builder. Tadi kan ada yang bisa yang lokal ataupun yang online gitu ya. Kalau yang lokal itu kan berarti harus yang. Kalau misalnya memang file-nya kecil ya. Kebetulan waktu itu saya bikin gede gitu. Karena full gambar, full video gitu. Supaya anak-anak itu jadi ngedenger audio visual gitu. Dan ternyata jadi gede banget. Akhirnya saya. Apa namanya caranya saya taruh di sana. Taruh di GitHub. GitHub ya. Terus anak bikin web to APK-nya jadi online gitu. Jadi anak-anak kalau misalnya mau buka aplikasi itu harus online. Kalau nggak online nggak bisa. Makanya mungkin kalau misalnya kita mau bikin aplikasi seperti itu. Termasuk yang tadi saya bikin yang video di splash screen itu ya di awal. Itu saya buat dengan resolusi paling kecil seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Mangga-mangga Bapak. Mana masih ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada kali ya. Saya menggunakan. Mohon maaf juga mungkin Bapak ya. Sama Bapak-Ibu semua. Kalau emang saya kayak tadi banyak banget background-nya ya. Banyak banget background suara maksudnya. Ada suara anak nangis ya. Saya mohon maaf banget ya kalau misalnya ini. Saya minta doain juga. Kebetulan istri lagi di rumah sakit ya. Minta doain. Minta patah semuanya supaya cepat. Sehat ya. Amin. Terima kasih Pak Sukianto. Mudah-mudahan ilmunya yang sangat luar biasa ini bermanfaat untuk kami semua. Dan tak lupa saya sangat berterima kasih pada Pak Sukianto yang memberikan materi yang sangat luar biasa ini. Untuk itu sebelum kami tutup, saya minta maaf yang sebesar-besarnya pada partisipan dan anggota grup sagu-sagup ini. Apabila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebelum saya akhiri, pada Kang Funder, silakan untuk dilanjutkan dan acara ini. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang? Iya. Madem Edi, ada apa Madem? Enggak, cuma buat ingin ngebantu aja ya. Saya udah kirim ke WA grup sagu-sagup dan tim pengurus mengenai Youtubenya ya. Supaya pada nggak bingung. Ada tulisan 30 menit mahir Storyline 3 dan mengenal fitur Storyline. Di grup WA, nanti saya juga share ke Telegram-nya. Terima kasih Pak Sukianto. Sangat bermanfaat. Terima kasih, Madem Edi. Hanya untuk melengkap aja sih, supaya jangan bingung nyari-nyari. Kebetulan saya emang udah pernah nonton gitu. Iya. Makasih, Madem Edi. Jadi nggak usah nyarikan saya. Terima kasih, Madem Edi. Iya, makasih. Saya juga ini, Bapak ya, saya mohon maaf. Saya pamit. Betul-betul-betul ya. Ini ada ini. Iya, semoga cepat sembuh ya, Pak. Iya, siap-siap. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena, Sef, silakan di lanjut atau di...